Hai guys welcome to ARS TV nah ini aku bakalan ngobrol bareng sama dosen kece di jurusan DKV ada sebelumnya kenalin dulu nama aku Anggiani Nah aku salah satu mahasiswa di Arts University nah suatu kembagaan juga nih aku bisa nge-host di sini so kita langsung ngobrol bareng aja sama dosen kece di Dekave Oke kenalan dulu kenalan dulu Pak sama bapak aduh 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 ya ampun hai Alhamdulillah Selamat malam Selamat malam Ngomong anda ngapain ya di program saya maaf mbak aku denger ada Pak Oki aku tuh langsung Hah Pak Oki aku nabir aja Kak aduh maaf ya aduh saking kelagianya ya ampun Mohon maaf ya guys dia dari program sebelah masuk ke program saya Oh jangan jangan lupa ya Sobat Arts catet ya nama programnya putih abu with arts sama aku Neneng Diyah Neneng Diyah ih gimana Pak Oki kabarnya baik sehat ya ih kapan aku mampir kata sama Kanggi aja mampir kalau diundang saya dateng udah diundang Pak Oki aku DM-DM ini laki-laki emang saya perkenalan dulu sebelumnya oke halo semuanya Arsenisia dimana pernah berada aku disini nggak apa-apa ya enggak apa-apa biar enak memandangmu Iya makasih oke jadi semuanya perkenalkan saya Oke di Tiawan SSNMM harus disebutin ya gelarnya harus Pak harus nggak salah saya SSNMM terus saya juga bukan siapa-siapa sih jadi sebenarnya kalau misalkan ditanya eh apa ya eksis nggak di sosmed nggak juga tapi untuk beberapa program saya punya beberapa channel jadi nanti kita cerita aja ya jadi kalau latar belakang itu aja saya juga salah satu dosen di Arts University di jurusan DKV jadi kalau misalkan teman-teman Arsenisia atau teman-teman yang mau masuk kuliah di Arts nanti kalau jurusan DKV pasti ketemu saya gitu gimana Pak gimana tapi aku setiap hari ketemu sama Bapak setiap hari ketemu ya Alhamdulillah terus gimana rasanya nih kalau aku kalau aku sih kayak agak-agak asing gitu Pak iya jarang ketemu ya jarang ketemu kita Pak makanya Bu harus eksis di kampus Bu saya mungkin belum eksis di kampus ya harus nangkang dilobby Bu harus nangkang dilobby kalau nggak di kantin ya nangkangnya di ruang nanti kita bakalan ngobrol bareng lagi yang lebih jauh dan pastinya seru banget nih so tonton terus videonya U750 kenapa lu ngulamun gue kasih tau lu ye Nek nih kaya ngepercayaan lu lu dari mana gue? eh lu bacot mulut liat nih apaan nih? ini salah satu kampus yang punya program peduli covid-19 iyee siapa lagi? lu maksudnya gimana nih? yaitu pas pendaftaran harganya cuma 1.550.000 gak ada duit lagi? udah gak ada lagi cuma itu doang iyee kamu kemana wey? iya oke guys kita masuk ke segmen kedua nah aku bakalan ngobrol seru banget tentang sosial media nih pak iya sosial media bentar gue sebelum ngobrol lebih lanjut ini Nek mau bikinin sumba minuman spesial buat Pak Oki kebetulan tapi spesial untuk hari ini tidak mau bikin sesuatu yang sangat-sangat spesial tunggu ya ya udah biarin aja biasa pak mahasiswa Fikom Fikom bentar spesial untuk bapak kita ya Bapak Oki aduh maaf ya maaf pak bukan air air putih ini ya air putih bukan air putih Bapak ini mah air spesial kasihkan nenek dia oh siap oke spesial banget ya nanti dicobain Pak ya aduh bonten dulu ya semoga gak apa-apa ya nanti saya pulang oke 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 pak saya mau bertanya nih pak mungkin temen-temen disini juga penasaran nih tentang sosial media nih pak yang aku mau tanyain nih bagaimana cara membuat konten menarik di sosial media seperti yang kita ketahui nih kayak di Instagram dan lain-lain nih nah ya itu pak saya mau nanya oke oke dari konten-konten Pak Oki itu banyak konten-konten yang menarik gitu kan bisa sedikit dibagi sama anak-anak Indonesia gitu ya di rumah biar bikin konten yang dibikin menarik mungkin seperti apa bagi-bagi cerita aja lah ya iya bagi bisnis aja gitu bagi cerita aja lah karena kalau misalkan ditanya konten saya menarik ya enggak juga sih sebetulnya kalau misalkan ngomongin IG nya gak percaya ya kalau ngomongin IG juga IG saya gak ada isinya isinya sampah gitu ya isinya cuma foto-foto biasa aja terus tapi oke sebentar sebelum ngobrol nanti saya mau klaim dulu ada disclaimer gitu ya saya disini ngomong sebagai masyarakat ya sebagai pengamat aja jadi takutnya kalau misalkan ngomongin dosen wah saya dosen nih nanti kayaknya tuh ngajarin gitu ya karena kan anak muda sekarang tuh males banget sok-sokan diajarin tapi harusnya sesinya jadi harus sesi sharing aja karena kita juga harus benar-benar bisa menempatkan diri disitu jadi saat saya ngomong jangan anggap saya sebagai dosen ya tapi saya ngomong sebagai pegiat juga orang yang melakukan atau membuat kontennya juga oke jadi yang pertama kalau IG saya sebetulnya gak menarik karena memang saya gak sering banget bikin konten di IG itu satu terus sosial medianya dimana nih yang pernah saya cobain itu yang mungkin udah fokus hampir 2 tahun atau 3 tahun itu saya paling banyak bikin konten di Youtube udah lama ya 2 tahun 3 tahun Pak ya 2 tahun 3 tahun lama juga relatifnya kalau misalkan kita ngomongin lama sebetulnya kalau lihat angkatan pertama teman-teman youtubers itu udah hampir 12 tahun 13 tahun yang lalu starnya baru menetas mungkin ya baru ini baru ngerangkak lah baru ngerangkak nah tapi ada beberapa cerita tapi intinya sama kalau misalkan kita ngomongin sosial media gitu ya mau IG mau Facebook sekarang udah mulai rame di gak mulai rame tapi udah lama rame podcast juga jalan terus banyak juga konten yang lain yang sekarang lagi rame banget di dunia itu tiktok gak bisa dipungkiri iya betul betul sangat gak bisa dipungkiri termasuk saya juga main tiktok iya bener saya juga mulai mikir kayaknya asas bikin tiktok goyang mama muda goyang mama muda oke oke nah jadi teman-teman gini sebetulnya kalau misalkan nanyain secara teoretikal gitu ya secara teori sebetulnya sosial media apapun ini dosennya keluar ngomong-ngomong masak oh ada ya iya 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 tetep gak bisa lepas ya walaupun ngomong gak mau sebagai dosen gitu tetep ada nah tapi kalau misalkan secara teorinya apapun platformnya itu punya punya beberapa patent atau beberapa aturan yang memang sama semua yang ditanya apa sih aturannya untuk bikin konten menarik intinya adalah yang pertama dan paling harus dilakukan itu konsisten konsisten apapun platformnya konsisten itu satu tema atau satu apa ya satu garapan gitu ya misalkan tetehnya juga kan sama ya iya sama nah promo juga dong di channelnya aduh nah ini youtuber ketemu youtuber saya sudah ngomongin soal konten ini salembram juga loh jadi malu saya jadi malu saya ini beauty vloggers ini youtuber ini tiktokers jadi kalau kalau ngomong agak nyambung dikit nih iya agak nyambung lah iya agak nyambung iya agak nyambung iya agak nyambung oke jadi gini eee misalkan sekarang teh anggi gitu ya teh anggi di instagram saya tadi baru lihat sekilas gitu ya tapi kan tetep konsisten dengan konten apa yang dibawakan betul betul nah sekarang misalkan dia nih kita ngomongin tiktok tetep kan kontennya sama gitu loh iya sama kayak saya eee kenapa kenapa harus konsisten karena memang orang bakal lihat eee apa ya istilahnya signaternya ciri khas kita dari konten yang kita bawakan yang pertama iya jadi kalau misalkan teteh oh biasa beauty vlogger udah aja terus ya iya nanti saat sudah meledak itu kalau misalkan mau lintas jurusan istilahnya atau misalkan mau lintas konten mau tiba-tiba ke makanan travel atau apapun itu orang udah gak akan peduli kenapa karena kita sudah punya base fans iya dan orang bakal ngelihatnya oh ini teteh yang kemarin misalkan biasa di beauty vlogger tiba-tiba loncat ke travelling oh tiba-tiba loncat ke horror misalkan yang loncatnya jauh orang udah gak akan peduli kenapa karena udah punya fans tersendiri sebelumnya udah meledak edan bak udah meledak duluan itulah kenapa kalau misalkan kita sebutin eee orang-orang sekarang kenapa harus ngejar viral dulu agar di mention orang dulu di notice orang dulu biar punya fansnya dulu apapun itu baik itu pujian atau hujatan iya 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 사고 jahat jadi jari tuh jari 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 jarnya jahat ya kisah dan yg mientras jari jahat ya jari tanya, eh bapak né sudah merintis youtube ini dua tahun ya pa ya lah Nah, saya mau tanya nih Bagaimana awalnya Bapak Ingin Terjun di Youtube Dan ingin membuat suatu konten Yang Menarik gitu Oke, sebelum cerita ke Youtube Promosi gak apa-apa ya Sebetulnya sebelumnya, kenapa kalau misalkan ditanya Saya pengen terjun di Youtube, sebetulnya ikut-ikutan Itu aja udah satu Saya pertamanya nyondongnya kemana kiblat Kiblatnya dulu Gini, ceritanya gini Yang pertama, kenapa saya pengen nge-Youtube Sebetulnya gak pengen nge-Youtube juga Karena dulu pernah nyoba di Facebooknya Cuma gak terlalu terkenal Saya itu tipe orang yang istilahnya Gampang males, gampang bosen Jadi pengen segala nyobain Semua konten dicobain Tapi belum tahu yang cocok dulu apa Nah, akhirnya di Facebook mati Nyobain IG Karena saya gak terlalu suka selfie Dan lain-lain, akhirnya Putus juga keburu bosen Yaudahlah Nah, akhirnya ada satu Youtube Kenapa saya jalan disitu Karena dulu maksain Maksain karena apa? Karena ada iming-imingnya AdSense Gak bisa dipungkiri lah Orang-orang pasti ngejar jadi Youtuber Itu pasti ngejar duitnya Walaupun nanti saya ceritain itu bakal jadi sesuatu yang salah Nah, akhirnya setelah saya pilih Youtube Itu nyobain tuh Dari mulai main game Ternyata saya bosenan main game, males Terus nyobain ngobrol-ngobrol Itu rada lumayan Terus akhirnya konten jalan-jalan Oh iya lumayan juga Nah, akhirnya setelah perjalanan panjang gitu ya Karena jujur jadi Youtuber itu capek Yang bener ya Yang bener ya Yang bener nanti kita ceritain yang bener Akhirnya karena saya sering ngomong Hobi saya ngomong Cerita gak jelas Betul pak, saya juga Sama kan Baconya Akhirnya ketemu Oh ternyata saya tuh orangnya seneng ngobrol Seneng ngobrol Senengnya ngebacot gitu Apapun Yang penting sama yang enggak Yang penting ngebacot Yang penting ngebacot direkam Terus, eh seneng Nah, akhirnya disitu Saya milih, oh iya dah Kayaknya Youtube cocok Setelah Youtube cocok Saya mikir konten apa Yang pertama Ya udahlah Karena gak ada teman Ngomong aja sendiri Nyeritain konspirasi Nyeritain hantu Nyeritain ufo Alien Dan lain-lain Politik juga Ngebacot konspirasi Sampai ke alien-alien Dibahas Dibahas juga Oh menarik ya Itu dibahas juga Tak lama-lama Bosen juga Karena ketemu jenuhnya Akhirnya ketemu jenuhnya Akhirnya ketemu jenuhnya Akhirnya setelah itu Ngerasa Setelah liat di video gitu ya Ada Suka ada feel gak Kalau misalkan Ngerekam diri sendiri Tapi ujung-ujung Igeleh banget Urang teh Bener pak Termasuk saya juga pak Udah bikin video nih ya Tapi ada yang jelek dikit Pengen ngulang lagi Iya betul Betul kan Tiktok kayak gitu Usah dikit Udah latihan tuh Betul-betul Tiktok Bikin video tiktok Itu gak segampang Orang nontonnya Betul Joget-jogetnya Apalagi Tiktok Kono-nya Efeknya Dan tutorialnya Ada tutorialnya juga Set 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 Pakai filter Waktunya juga sama Nah itu Orang-orang atau netizen itu Gak tau proses bagaimana Pembuatannya Susahnya Taunya hasilnya Taunya hasilnya Ini mah lucu Ini mah cantik Padahal dibalik itu Keringetan Bikin konten berjam-jam Bikin konten berjam-jam Diedit cuma berapa menit Bener gak Pak? Yang transisi kayak gitu loh Dari cakep jadi cantik Betul lagi Set Dari cakep jadi Biasa aja Yang sesungguhnya Bah ada apa? Dari cantiknya set Gagal Make up lagi Make up lagi Betul-betul Udah jadi Bikin orang Udah jadi Belum tentu dipuji juga Belum tentu viral juga Nah kayak gitu prosesnya Jadi Sorry Nah itu Akhirnya setelah males Nge-rekam diri sendiri Ah ganti haluan deh Pengen cerita aja Karena saya seneng ngomong Tapi gak mau direklam gitu ya Akhirnya bikin Kenapa saya ngambilnya Banyak ke horror Itu yang pertama Karena dari kecil Hirup saya horror pisang Itu yang pertama Waduh Gimana nih Pak horrornya? Ya Atau mungkin sering-sering nonton Jurnal-jurnal kayak gitu gak sih? Iya juga Terus Yang pasti adalah Dari kecil Karena memang Keluarga itu Percaya banget Sama yang namanya klanik Banyak Keluarga itu Banyak banget Yang percaya dengan Hal-hal yang berbau mistis Akhirnya anaknya Kebawa-bawa Itu yang pertama Asalnya mencoba Untuk gak Gak mau ikut Tapi setelah mengalami Mengalami gitu Proses Ternyata ngalamin hal-hal Yang aneh Kayak gitu Itu jadi lebih dominan Di Saya Dan akhirnya Saya memutuskan bahwa Oh yaudah Konten saya pasti Baunya bau-bau mistis Juga lah Bau-bau horror juga Akhirnya memutuskan Untuk bikin Podcast Podcast Do you believe what I see? Oh itu Pertama kalinya Pak? Itu Itu yang kedua Yang pertama Ada satu channel Di Youtube Itu namanya Okya Ditiawan Itu channel saya pribadi Disubscribe ya teman-teman Baik Pak Itu channel Okya Ditiawan itu Udah ganti-ganti Pertama main game Terus jalan-jalan Makan dan lain-lain Akhirnya Stress Dihapus lah Dikosongin videonya Akhirnya bikin konsep yang kedua Yang tadi Do you believe what I see? Itu nama atau judulnya Memang mirip-mirip sama Salah satu konten tetangga Yang emang udah terkenal Karena memang deket-deketan Karena ceritanya juga mirip Akhirnya Fokus disitu Dan alhamdulillah Ternyata Algoritma Youtube itu Gak ada yang tahu Cara promosi Youtube itu Gak ada yang tahu Bisa terkenal kapanpun Bisa Booming kapanpun Itu gak ada yang tahu Tiba-tiba meledak Viral itu Gak ada yang tahu Karena algoritma Youtube itu Berubah-ubah terus Oh Youtube juga pake algoritma ya? Ada algoritma Pernah ketemu gak sama satu konten Anak kecil Cuma makan pedal pop di Indomaret Itu view-nya bisa sampai 50 juta Jadi viral ya Pak ya Jadi viral Itu kan gak ada yang nyangka Ya kayak apa sih Kayak yang kemarin viral tuh Yang make up-an pake Balon ini loh Balon apa sih Balon air gitu ya Siapa kekei? Bukan aku bukan Gak ngapal ya Sebut merek juga gak ngapal Kayak kekei aja Kita ngomongin kekei Kita ngomongin kekei Sekarang Siapa yang nyangka Kekei bakal sebesar ini Youtuber itu gak akan ada yang nyangka Sebelumnya Kalau misalkan dia memang Bukan dari latar belakang artis Nah Pak Ngomong-ngomong soal Youtube Kayak gitu lagi Bagi lagi ke topik ya Gimana sih bikin suatu konten Yang bikin menarik gitu kan Bapak kan begitu Udah menjajah gitu kan Dari travel Dari apa lagi ya? Dari horor Horor gitu makan Ya gitu lagi food Kuliner juga ya Kuliner juga Nah Apa sih yang bertahan Bikin suatu konten Yang bikin menarik Bikin orang-orang Di luar sana Dibuat Keyword itu Kalau gini Kalau misalkan memang menarik Satu Sebetulnya Apapun bisa menarik Asal konsistennya satu Setelah konsisten Harus tetap ada sentuhan Sentuhan-sentuhan yang lain Harus disentuh Aduh mau dah Aduh Aduh Mohon maaf ya Teman-teman ini Aduh udah saya mau Cowok gak Sentuhannya itu apa ya Pak? Kalau boleh tahu Sentuhannya banyak Beberapa Cara banyak ya Sentuhan-sentuhan Mau di IG Mau di Youtube Atau misalkan podcast Yang pertama kan tadi Konsisten pertama Yang kedua ada ciri khas pribadi Kenapa harus ada ciri khas pribadi? Orang pengen bikin konten Harus sesuai dengan apa yang dia suka Iya Bener banget kan? Betul Harus bener-bener apa yang dia jalani Kayak misalkan Teh Anggi Oh Jati vlogger Tiba-tiba dipaksa Untuk bikin konten Misalkan kayak saya Horror Nyambung gak kira-kira? Enggak Pak Enggak kan? Jadi nanti jadi Gimana gitu Dipusing Karena ini lipstick Lipblast Karena beda kan Beda passionnya Kecuali Kalo misalkan kita kerjain secara profesional Teh Anggi Ikut konten ke saya Ke horror Oh nanti ada kontraknya nih Satu episode dibayar berapa Itu pasti dijalani Ada keynya ya Tapi kan kita ngomongin sekarang start Dari nol Kita gak punya bayaran dari siapapun dong Otomatis kalo misalkan kita Bikin sesuatu yang kita gak seneng Keburu bosan duluan dong Keburu capek kan? Nah berikutnya Setelah Apa tadi? Konsisten Berikutnya sesuatu yang kita senengnya Berikutnya harus tetap ada skill Skill Iya karena tanpa skill Gak jadi apa-apa Susah Gak akan jadi apa-apa Bener gak apa-apa Susah Kalo bikin pink tuh gak punya skill dance Susah loh Kamu ada skill dance-nya? Ada Ada Maaf ya Gini-gini juga saya pernah ikut mencube Mencube tarian khas Jawa Barat Itu tarian Jaipong dipadupadankan dengan silat gitu kan Jadi ada set gitu Ada setnya Jaipong sama silat itu featuring gitu Mohon maaf pak Saya juga pernah Jaipong pak Jaipong Iya.. Jaiipong Jaipong kembang tanjung Kembang tanjung Milk Whatar deh kalo sekarang mau jangking Aduh Lanjut lagi yang tadi apa skill? Skill ketiga Kalo saya bilang, skill tetep Skill apapun Skill dalam Dalam buat ngisi konten M Randy jatuh kan, beautyvlogger gak sembarangan kan Terus misal tadi, kaya tiktok atau dance Juga tetep harus bisa ngedance dong Iya Mau konten masak harus bisa masak gitu kalau misalkan mau yang paling gampang aja nggak gampang juga sih nggak sebutnya gampang bikin konten komedi aja itu mikirnya susah bikin orang ketawa itu susah gitu bikin konten komedi padahal orang cuma ngetawain lah ini lucu bikinnya itu susah nggak sembaranya dong kalau orang yang nggak ketawa kan kita malu sendiri karena memang nggak gampang jadi jadi konten kreator itu nggak gampang untuk jadi youtuber itu gampang untuk jadi selebgram itu gampang tapi untuk ngisi kontennya itu yang susah butuh mikir sama butuh perjuangan tapi Pak di Instagram nih Pak ya aduh kebanyakan nih apa ya orang pengen viral nih bisa dengan cara yang lain-lain gitu ya jadi cepet Iya kayak maaf terbuka atau gimana gitu tapi umurnya panjang cuma sehari tahun kalau kata-kata Jerman bikin-bikin suatu konten yang viral cuma sehari tahun gitu ya sudah itu menghilang tanpa jejak itu tergantung kayak mantan gitu tergantung ya itu makanya tergantung dari dari memanagenya juga kan ngejar itu biasanya lebih mudah daripada menjaga gitu aduh aku mah cowok-cowok pengen dikejar cewek yang dikejar kalau cowok mengejar kalau cewek dikejar kan cowok-cowok cewek mbak maaf ya datangnya kayak gini Pak orangnya kalau kita ngomongin misalkan tadi di IG gitu ya pengen viral kita omongin cewek-cewek yang misalkan terbuka lah ya gitu ya saya ngomongnya itu keuntungan ya privilege gitu ya keuntungan aja bagi-bagi cowok keuntungan bagi cowok iya Mbak karena nggak dipungkiri mbak di tinggalin lebar kita tinggalin dosa kita tinggalin lebar nggak mau nafiklah saya buka lalaki mah iya maaf mbak jujur ini 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 kelas aja lah gitu se-se-alim apapun udah pasti dilihat ya Cuma mungkin ke orang lain nggak ngomong udah handphone sama dia yang tahu dipendam sendiri ya cowok pasti seneng karena karena kalau misalkan kita cari risetnya gitu ya Indonesia itu masyarakatnya penikmat porno terbanyak loh di dunia salah satu apalagi dengan Instagram yang mungkin terbuka gitu ya normal itu mau biasa aja kenapa jadi itu dimanfaatkan buat teman-teman yang mungkin eksis di IG gitu ya kalau misalkan punya dandana yang terbuka ya nggak apa-apa manfaatkan itu juga sebagai daya tarik juga untuk bikin konten yang buat view-nya banyak gitu bikin konten kayak gitu di YouTube juga sama itu emang salah satu penarik paling cepat kalau misalkan saya cewek juga kemungkinan gitu ya kemungkinan nih bikin ada yang bau-bau vulgarnya pasti kenapa karena itu salah salah satu penarik paling cepat untuk subscriber atau follower gitu cuma siap nggak buat bawanya gitu aja iya balik lagi ke poin pertama jadi konsisten konsisten terus tanggung jawab buat moral pribadi ajalah jangan ngomongin orang gitu jangan ngomongin moral orang lah betul siap nggak buka buat dapet image di situ itu kan buat nge-branding diri sendiri ya nanti di luar kamu bakal jadi apa balik lagi ke contoh misalkan saya tadi bikin video YouTube saat saya menentukan bahwa channel saya bakal dibawa ke arah horror itu udah mikir duluan nanti saya di luar kalau misalkan memang bener viral atau dikenal sama orang saya bakal dikenal sebagai orang yang mungkin suka jalan malam-malam berburu hantu lah ya dianggap dukun lah atau dianggap orang gila lah karena percaya sama hantu misalkan ngapain sih keluar malam-malam gitu ya terus malam-malam nyari hantu kok hantu dicari dan lain-lain itu harus siap di diri pribadi dulu sebelum yang kalian nanti terkenal atau viral siapin dulu mentalnya sanggup nggak gitu tapi iya Bapak channelnya itu sudah jalan-jalan seperti channel sebelah atau mungkin ngobrol aja banyak-banyak itu yang pertama yang pertama ada satu channel itu udah lumayan gede itu subscriber 45.000 Alhamdulillah itu terkenal 45.000 45k 45k jangan kaget ya Anda enggak sih dalam hati Wow Wow amazing yang pertama itu yang pertama yang yang Oke Adityawan karena memang nggak diurus kita itu jadi memang kecil itu subscriber baru 875 jadi seribu eh 125 lagi menuju monetize Amin 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 jangan lupa traktir ya Pak pasti ya ya kalau dapet itu tuh golden golden youtube kayak gitu ya itu nanti silper dulu silper dulu ya itu yang yang pertama oke karena memang nggak diurus yaudahlah biarin berikutnya kedua itu gara-gara seneng horror juga akhirnya bikin konten cerita itu do you believe what I see itu channelnya udah dibandet tapi dibandet 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 itu disuspend sayang banget kenapa kenapa why jadi eh saya bilangnya persaingan ya persaingan 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 di dunia YouTube itu banyak IG juga banyak ya saling menjatuhkan itu banyak apalagi punya konten yang sama konten yang saingannya banyak itu pasti punya haters yang banyak juga sebentar ceritanya menarik nih di YouTube juga ada saingan ada ada saingan ada jadi saling menjatuhkan ya maksudnya sampaikan ada band kayak gitu Mbak ada yang nge-report itu banyak nge-report nge-dislike video kita nge-dislike channel yang gimana dulu yang di-report kita ngomongin konten yang maksudnya konten aman aja kayak saya horror aja horror itu ternyata banyak juga ya terusnya Iya dan ternyata yang yang ngelaporin dan yang komen negatif itu udah biasa jadi ini nih salah satu teman-teman yang mau jadi mau jadi selebgram mau jadi youtubers mau jadi apa ya kalau podcast disebutnya apa sih podcaster gitu podcaster kan podcaster ya itu harus siap dengan konsekuensi haters di Indonesia haters di Indonesia itu gila pisan parah bentar saya minum dulu nggak apa-apa soalnya enak minuman buat yang pasti dengan racikan-racikan berbicara saya di Instagram juga kadang-kadang kayak gitu Pak ya kadang misalkan nih kalau misalkan kita udah bikin konten nih menurut kita oke menurut kita oke baik-baik aja nah udah kita upload terus dilihat sama orang tiba-tiba ada yang komen nih nyeletuh kok mukanya sebelum di make up kayak monyet misalkan kayak gitu serius aku pernah digituin kira ya tiktok aja ya kayak gitu kalau di tiktok-tiktok ya maaf gini ya kalau di tiktok-tiktok playnya pakai sound orang jadi kayak dabber kayak gitu lagi kalau kan tiktok cuma ngeplay yang sebelah pojok putar kayak gitu lagi ada tuh yang dia cuma dabber-dabber kayak gitu lagi ada yang bacaan report jadi report kayak gitu lagi ternyata bukan tiktok aja ternyata youtube juga semua ya semua sosial media mungkin apa ya Iya itu anehnya orang-orang Indonesia tuh ternyata setelah saya nyari ternyata orang-orang Indonesia itu butuh hiburan salah satunya dengan dengan ngejudge dengan menghina dengan menghujat itu ternyata hiburan buat orang-orang Indonesia berarti ahlaknya udah rusak Pak itu iya harus ke bengkel tuh kayaknya harus ke bengkel nggak rusak tuh hatinya harus di servis dulu hatinya hatinya harus di servis aku udah dipasang tren kan ya itu alatnya udah bener-bener gitu kalau itu jari-jari sama bibirnya tuh kalau misalkan dalam deh itu netizen aku udah digarok aku udah digarok aku udah digarok Pak balik lagi balik lagi sampai mana ya sampai sampai haters apapun kontennya apapun sosial media apapun platformnya haters Indonesia itu banyak pisan kan dan dan jarinya parah rusak ya harus di servis pernah denger berita nggak anaknya Raditya Dika anaknya Risa Saraswati sampai kena juga ya saya juga ikutin channelnya mereka kadang suka nonton kalau gabut kalau gabut suka nonton kasihan Pak anaknya 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 aja sampai dikatain loh padahal salah apa salahnya gitu apa salahnya mereka anak-anak yang cuma di videoin oh anak artis nih oh mukanya kok jelek sih atau misalkan Risa kan lebih ngeri oh kok anaknya mirip Jin sih kan parah gitu ya apapun kontennya jadi persiapkan mentalnya kalau misalkan kalian mau jadi konten kreator siapin dulu mentalnya sanggup nggak buat nahan itu ya karena kalau misalkan nggak sanggup hancur udah gitu apalagi kan udah nggak kuat mental dulu udah rusak apalagi kan pasti adalah orang yang menghujat apa ya pasti nggak mungkin nggak gitu kan seaman seaman apapun kontennya pasti ada yang menghujat kecuali kalau misalkan kalian Raffi Ahmad gitu ya nggak apa-apa ganteng baik kayak Raya gitu kayak Baim juga bahagian juga ada sih hatersnya tapi normal semua orang juga pasti ada hatersnya Pak ya pasti ada termasuk juga banyak hatersnya Mbak cerita dikit aja begini ada kalau bersama kok enggak maaf ya di tiktok aku ya tolong ya catet ya sobat arnestnya ya dari tiktokan tuh itdian17 underscore ya lihat di sana tuh misalkan aku bikin kreatif 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 kayak gitu loh ya transisi-transisi dari cakep sampai kecantik gitu kan Pak inget cina gitu di kaum-kaum Nabi Lut kayak gitu ya Astagfirullahaladzim Allahuakbar Bambang pun kan oke oke ini tiktok ya dengan Maya Mbak Allahuakbar dihujat dia dihujat dia dihujat dia dihujat dia dihujat dia dihujat dia dihujat itu kan ya ini cuma hiburan doang gitu kan ya lu tuh laki gitu kan ya Bambang kenapa dan bukan perempuan ya suka-suka gue gitu kan ya di Indonesia yang menghibur makanya dari keb dari dari bio aku tuh ya ini sekedar hiburan gitu kan ya dari dari bio aja ya jangan dibawa serius nanti lu mati Bambang apa salah alat lu Bambang ini konten-konten gue HP HP gue emang gue minta full-sap oke nih oke 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 udah sabar 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 sekarang gini rasa yang tanya nih ya saya mau tanya nih Pak saya kan kerja di Instagram ya Pak Instagram dan YouTube juga YouTube juga nah kadang saya tuh suka mikir nih gimana nih pengen Instagram aku dilihat sama orang gitu maksudnya saya udah bikin konten semenarik mungkin tapi kok kadang suka susah gitu untuk apa ya udah naikin followers-fewers kayak gitu Pak gimana ya Pak jangan kan Anda saya aja pusing oke kita ngomongin-ngomongin teorinya aja ngomongin teori sama praktek di lapangan gitu ya karena teman-teman juga yang booming ternyata di IG saya ada gitu beberapa banyak gitu terus teman-teman yang sukses di YouTube juga ternyata banyak gitu nggak dipunggiri kalau misalkan kita ngomongin saya nyebutnya ini anomali gitu jadi anomali jadi kalau misalkan kalian pengen sukses atau viral di sosial media apakah itu YouTube IG itu eh kita bilang nggak sembarangan kalau misalkan kita ngomongin keberuntungan ada keberuntungannya faktor keberuntungan itu ada faktor luck itu ada kita udah bikin konten bagus kita udah bikin video bagus belum tentu orang bisa notice belum tentu orang bisa suka ya apalagi tanpa modal nah sekarang YouTube sendiri gitu YouTube sendiri atau IG sendiri udah punya yang namanya eh program ed sendiri program pengiklanan sendiri jadi kalau misalkan benar-benar nggak ada modalnya ya wajar gitu normal aja lah sabar aja apalagi kalau misalkan kita punya nggak punya koneksi yang luas itu nggak punya link pertemanan yang luas ya udah seadanya aja tapi beda lagi kalau misalkan teman-teman nggak mau ngeluarin modal nggak mau ngeluarin duit tapi teman-temannya banyak koneksinya banyak-banyak atau apa ya istilahnya punya pendukung yang fanatik juga bisa ngiklan tiap hari itu bisa keangkat jadi faktor pendukung ya jadi faktor pendukung pengen lebih instan lagi justru YouTube aja saya ditawarin apakah channel anda sepi pengunjung nah cobalah program iklan kami tapi pakai duit indiknya tetap ada modalnya ya berbayar ini bukan Pak yang YouTube apa sih eh ada eh oh bukan ya kalau YouTube premium bukan itu biar nggak nonton iklan maaf saya bukan youtuber Pak buat biar 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 apa biar kita nonton nggak ada iklannya pakai YouTube premium tapi nanti bakal terdata juga nah gimana caranya nanti kita bayar ke YouTube nanti video kita bakal di-up salah satunya di rekomendasi video video sebelah kanan itu bakal ada di urutan pertama kayak gitu IG juga sama suka ada tulisan bersponsor ya betul-betul itu karena ngiklan juga di IG jadi sekarang normal lah kita mau mancing ikan gede istilahnya kita harus pakai umpan dong berarti normal kalau misalnya teman-teman pengen terkenal terus nggak mau bikin sensasi gitu ya nggak mau bikin hujatan gitu nggak ada nggak mau bikin bensinggungan mengenai ras dan agama wayang ngiklan aja ngiklan aja tetap harus ada modalnya tapi nanti bakal ada value baliknya kok kita bakal kembali jadi mungkin harus sabar dulu ya Pak ya harus sabar berjuangan dari bawah sampai atas ya startnya harus dari nol sama-sama butuh waktu ya Pak ya ngomong-ngomong Bapak kan ya sebagai youtuber videonya dalam youtuber Bapak itu ada berapa tim atau atau cuma sendiri nggak mungkin sendiri nih Mbak kalau tim wajib tergantung tergantung orang kalau Bapak gimana kalau saya pribadi saya di konten yang waktu detail itu sendiri full sendiri kalau di konten yang satu lagi yang cerita menghujung malam itu karena kita jalan-jalan malam ke lokasi-lokasi angker gitu ya horror itu wajib ada tim kenapa wajib ada tim ya minimal megangin labu jadi kameramen audio itu harus ada saya tim paling sedikit itu kalau misalkan jalan malam itu empat orang yang yang dua saya sama temen itu hostnya yang dua lagi itu megangin lampu sama kameramen minimal empat tapi biasanya standar kita limaan limaan sampai neman tiba-tiba kalau misalkan ada yang kesurupan terus nggak bisa ngangkat kan bisa digotong bareng-bareng gitu sempet ada kesurupan kayak gitu gak? sering oh sering Pak itu oh my god jadi percaya nggak percaya suka nggak suka ya nyamanya konten horor pasti ada pasti ada aja dan harus ngalamin sendiri karena kalau misalkan diceritain kadang kan ada orang yang skeptis duluan ya horror apa sih atau hantu apa sih harus bener-bener ngalamin sendiri gitu jadi ceritanya seru lah gitu itu dihorror tapi kalau misalkan ngomongin kayak misalkan tadi podcast horor atau misalkan konten yang channel yang pribadi Oke Ditiawan itu lebih lebih senang sendiri karena ngomong sendiri dan rekam sendiri ataupun misalkan berdua sama teman yang bisa jadi narasumber gitu itu paling sedikit itu aja ya udah mungkin kita bakalan ngobrol-ngobrol seru lagi nih sama Pak Oki cukup menarik ya cukup menarik banget nih aku sampai lihatnya melongo gitu Pak cerita tentang YouTube makanya ini mbak aku mau datang ke situ pingin mampir tau malasumbernya Pak Oki kenapa di asur aku nggak ada Pak Oki matang-matang kosnya cantik nanti mampir ya ya udah guys stay tune terus nah kita kita bakalan ngobrol lagi bareng dosen kece Pak Oki yeeeeeee serang YouTuber Aduh Aduh sampe lupa gua apaan gua udah nyelonong pergi tadi gua gak tau dimana kampusnya bang semangat nih semangat banget gua nih lu mah nyelonong aja terus kemana cara daftarnya sekarang maka ga usah ribet-ribet lu harus nyamperin kampusnya itu aja di sekolah aja ga ga usah ke kampus aku usah lu harus beli formulir aku usah jadi langsung aja gimana caranya langsung aja masuk ke ars.ac.id langsung aja masuk ke ars.ac.id tinggal masuk sini doang nih ars.ac.id nih wooo online 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 wooo langsung buka aja nih bisa bantuin gua gua bantuin lu nih tinggal buka ke sini aja nih gua emang bener-bener lu temen gua yuk sih menyelonong aja thank you thank you thank you aduh brother ciao ok sobat aneh siap balik lagi sama neneng Dian nah sekarang neneng mau bikin hahaha kita bakal ada challenge ya itu challengenya channel of life challenge of life ngelir ah ngelir ah hidupnya diuji penuh ujian peraturnya gini Pauki ya pilih salah satu huruf abjad abjad nya dari A sampai E saya kasih 3 pertanyaan harus dijawab salah satu pilih salah satu satu pilihan satu pertanyaan iyaa itu challenge of life wow amazing startling ah ngelilur ah yang pertama Pauki ya pilihannya mau ada A sampai E A B C D E pilih yang mana no pilih A pilih A yang pertama pilih nomor A ya Pauki bukan nomor huruf huruf A aduh ya kamu suka tipo deh kalau aku entah kenapa huruf A ya sebutkan 3 hal yang memalukan saat Pauki berada di korea selatan oh my god please speak to korea dong wooo mau bilang lagi sekali lagi gak sebutkan 3 hal yang memalukan saat berada di korea selatan 3 hal aduh apa ya curiga ini mah curiga bikin malu semua yang pertama salah seat waktu naik pesawat salah seat saat naik pesawat ketuker sama kursinya bule saking pedenya duduk di pesawat jadi asa yaudah duduk padahal salah itu malu banget gak pernah lihat itunya gitu gak salah jadi saking groginya lihat seatnya 5B duduk di 6A jadi ketuker sama bule itu malunya parah yang pertama yang kedua yang malu lagi adalah saat salah ngomong salah ngomong apa sama bule sama orang korea jadi ditanya karena kan korea gak boleh gak padahal artinya lain oh lain gitu ya terus diketawain karena artinya salah yang ketiga waktu itu apa yang ketiga bingung yang bikin malu yang bikin malu saat waktu di korea selatan yang bikin malu oh iya bikin malu karena beda teknologi jadi waktu ngeliat pending mesin apakah itu buat beli tiket kereta atau beli minuman minuman kan seba mesin ya di korea mesin itu gaptex jadi udah bisa makin orang bandung ke korea jangankan beli minum atau tiketing ketua juga seba robotik ya bayang sekarang itu lah pokoknya diketawain sama orang korea sendiri kebayangan itu lah itu yang bikin malu menempel yang tadi huruf A ya masih ada 2 pertanyaan lagi kebayang banget ini malu banget ini malu banget banyak sih yang malu-malu ini kebayang ya selanjutnya ini lagi ada 2 pertanyaan lagi pilih 2 huruf lagi A kan udah A, B, C, D, E C, 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 C yang C ya oke kalau Pak Oki kalau Pak Oki lahir menjadi seorang perempuan apa yang Pak Oki akan lakukan pertama kali ha 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 mampus ta ha 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 Pak Oki, alis challenge dong Aduh lah Alis challenge guys Alis challenge guys Lihat ya, gua kacang matanya ini Asli dong, ini emang gak ada reka-reka ini mah ya Tanpa ada reka-reka Alis challenge Jadi kan sobat anejem, tanpa salah kan kalo Pak Alis Eh Pak Alis, Pak Oki itu bisa alis challenge Gua kacang matanya Pak Oki Bisa ga? Nanti kita dicium ya Aduh, saya harus ngomong aja Aduh, 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 ayo challenge ya Oke Yuk Oke 3, 2, 1 Kamu enak banget Aduh, 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 aduh Aduh, aduh Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi Aduh, aduh Aduh, aduh Aduh, aduh Matanya nakal ya Aduh Gak kuat sumpah Gak kuat Dede Dede, labaikan tangan Gak kuat dede ya ampun Aduh pulang Aduh, ayo Aduh, ayo 3, 2, 1 1 Kamu di atasnya sekarang Aaaaaaah Aaaaaaah Aduh, 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 aduh Aduh, papa sanggin dibawah Maksudnya apa gitu kan ya Kamu di atas Aduh kamu di atasnya dibawah gitu kan ya Abai sobat arnes ya Itu ya challenge dari kita. Nah, cukup seru sekali lagi. Oke, balik lagi sama Kak Anggi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol mengulas tentang bikin konten yang semenarik mungkin. Satu-satunya sama Pak Oki ya. Tadaaa! Ya Pak Oki, balik lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, seru banget Pak tadi ngobrolnya. Seru! Ya, makasih juga Pak udah dateng. Seru banget main gamesnya juga Pak ya? Gemsnya juga seru banget. Ternyata bisa loh ya. Gemsnya, ih, Bapak Magen meet up! Mungkin teman-teman di sini mau tau nih Pak, gimana ya itu tadi yang tadi kita bicarakan. Tentang konten? Ya, bikin konten yang semenarik mungkin. Bikin konten yang semenarik mungkin. Mungkin kan di sini anak-anak Arsnesia yang baru menetas pengen mau merintis. Baru ingin merintis atau star gitu ya. Ya, yang baru. Ya, yang baru. Ya, lakang-lakangnya butuh-butuh gambaran gitu Pak. Jadi yang tadi lah ya beberapa poin yang mungkin tadi disingkat gitu ya. Cepet banget tadi gitu ya. Walaupun sebenarnya banyak nih ceritanya. Tapi ya setelah tadi di segmen yang sebelumnya. Ya. Kalau misalkan kita cerita nih sekarang gitu ya. Kebetulan kemarin saya nonton videonya juga Mas Edo, Edo Zell gitu. Tau Edo Zell? Edo Zell. Bingung gak tau ya. Mas Edo Zell ini ya, dia content creator juga. Salah satu YouTuber senior lah kita bilang. Dia generasi awal YouTube ada. Jadi dari tahun 2000-an, dari tahun 2000 sekian lah. Itu udah star dan sekarang dia punya data juga karena dia punya social media agency juga. Dia punya data di lapangan gimana perkembangan social media dan lain-lain. Itu ternyata beliau mengemukakan data yang luar biasa dan ternyata saya setuju. Apakah itu? Nah ini. Jadi buat teman-teman sekarang yang kalau misalkan pengen star jadi YouTuber, pengen jadi selebgram, itu udah terlambat. Sebetulnya. Why? Terlambat. Kenapa? Ini menariknya. Kenapa bisa terlambat? Karena setelah saya alami sendiri, ternyata eh iya bener juga. Kenapa terlambat? Karena YouTube itu udah ada dari tahun 2000-an. 2000-an. Sekarang 2020 loh. Umurnya udah hampir. 20 tahun. Hampir 20 tahun lah. 20 tahun. Atau misalkan saya... Umur dari 2002, misalkan dari 2000-an. Saya masih FD, masih TK mungkin. Ya gitu kan? Ya gitu. Kalau misalkan menyatakan diri pengen jadi YouTuber, itu udah sangat terlambat sekali. Saya tahu YouTube itu dari tahun 2008. Pertama kali saya tahu YouTube itu disarankan sama temen. Dulu saya pernah kerja di salah satu negara di luar negeri, di Korea Selatan. Wow menarik nih. Itu udah pertama, itu udah disarankan sama temen. Yang Ki, kamu suka bikin video di Korea. Kenapa nggak bikin video terus kamu upload di YouTube? Dulu saya menganggapnya adalah YouTube apaan sih? Karena dulu jaman-jamannya Friendster. Tahu Friendster? Belum kealaman Pak. Belum kealaman. Temen-temen yang lain ngalamin Friendster nggak? Tapi anak belum tahu Friendster. Enggak ya? Dulu taunya Friendster. Facebook baru ada. Makanya dulu lebih fokus ke Facebook aja. Saya upload video di Facebook. Facebook saya ngalamin. Nyalamin? Facebook Twitter ya apa ya? Twitter? Awal-awal ada Twitter. Pat ya. Pat bener. Pat dulu ngalamin, walaupun sudah hancur gitu ya. Dulu saya nggak nyadar kalau misalkan, Ki kenapa lu nggak upload video lu di YouTube aja? Cuma dulu mikirnya, YouTube apaan sih? Siapa juga orang yang bakal nonton video? Dulu mikirnya ya udahlah gitu. Dan akhirnya ternyata. Masih awam kali ya Pak? Awam banget. Iya. Sekarang baru mikir, oh iya kenapa nggak dari dulu. Padahal saya dulu bisa jadi gitu ya. Kalau misalkan start dari dulu. Dulu. Dan ternyata oh iya. Dan IG juga sama. Jadi Mas Edo bilang bahwa, kalau misalkan kamu mau start dari sekarang, udah telat banget. Selamat Mbak ya. Wah itu statement dia. Tapi masih bisa dicoba. Jadi buat temen-temen yang baru mau start, nggak ada salahnya. Yang penting niat ya Pak ya. Yang penting niat ya. Yang penting niat ya. Consisten. Consisten dan lain-lain. Cuma ada pesan dari Mas Edo adalah, semangat. Udah gitu aja. Semangat. Semangat guys. Kita harus semangat bikin konten. Semangat. Siapa yang tahu rezekinya di situ. Gitu aja. Cuma kalau misalkan. Jadi beauty-beauty vloggers yang mengini ya. Amin. Amin. Kita doakan ya. Baik-baik. Seru banget ya obrolan kali ini sama Pak Oki. Eh belum. Oh bener. Belum. Belum Mbak. Belum Mbak. Karena harus ada kata-kata bijaknya. Oh. Let's go, let's go. Ya gini. Kita percepat. Jadi intinya adalah kalau misalkan kamu pengen start lagi sekarang, nggak ada salahnya. Apapun platformnya. Cuma kalau misalkan disebutin jadi youtuber, jadi selebgram, telat. Tapi kalau misalkan kamu milih pengen jadi konten kreator. Kamu pengen bikin karya. Tunjukin karya kamu dimanapun platformnya eksis di situ. Tunjukin karya kamu yang kamu anggap itu menarik dan baik. publikasikan kepada orang. Konsisten di situ. Insya Allah itu bisa jadi jalan kamu untuk terus berkarya. Itu aja. Terus berkarya ya. Tangan dulu dong guys. Terima kasih. Cukup menginspirasi Sobat Arnesia ya. Wow. Kali ini emang bener gak salah. Aku mampir ke acaranya. Terbiasa. Terbiasa. Terima kasih Neng Dian. Terima kasih Neng Dian. Terima kasih Neng Dian. Terima kasih Neng Dian. Makasih Neng Dian. Semoga diundang. Terima kasih Neng Dian. Ingat nggak acaranya apa? Jurnal Ars. Salah. Ini saya. Ini saya. Oh iya. Sama Kak Anggi. Kan sengaja biar salah. Putih albumnya Ars. Oke semoga diundang ya. Oke. Silahkan kembali. Baik terima kasih ya Pak. Sudah mampir di Jurnal Ars. Ini dia. Gak tau siapa Pak. Maaf dulu Pak. Maaf ya. Sebelum kita closing. Sisi teman. Aduh. Aku mah kalo grogi. Kalo ngga datang tamunya Pak Ovi kayak gini. Pak Pak. Kita closing. Aku boleh minta selfie nggak? Soalnya kenang-kenangan. Penyasokat. Iya udah bentar ya. Ya selfie. Iphone X Pro nya Neng mana? Oh maaf ya. Akhirnya. Ada yang ajakin selfie. Dan ada kenang-kenangan Pak. Maaf. Asisten. Asisten. Gak sopan ya. Gak sopan Anda ya. Ada jangan cemburu ya Mbak. Oh iya. Yang punya produk siapa? Sebentar ya. Sebentar ya Mas. Mas. Siapa Mas? Jambu. 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 Aku harus mau orang buana. Oke. One, two, three. Pakai filter dong Mbak. Sekali lagi. Oh ini udah pakai filter glowy. Ya masih lagi Pak. Oke oke. Mas. 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 Maaf Mbak. Nah. Nah. Oke oke. One, two, three. Yang romance dong. Oke. Sekali lagi pakai bumerang. Ini Mbak bumerang Mbak. Oke. Bumerang. Bolehkah Anda yang di sini, saya yang di tengah? Oh Mbak, saya di sini aja Mbak. Di sini aja Mbak. Di sini aja Mbak. Oh maaf ya. Sebenarnya sih ya. Maaf ya. Kalau misalkan perempuan itu agak-agak reward. Oke. Maaf ya Mbak. Memang perempuan reward. Ini pakai bumerang ya. Iya. Pasti ngiri ya. Pasti ngiri ya. Ngiri ya. Kepon lagi di sini. Dipepeng sama youtuber, sama beauty vlogger. Sama tiktoker. Mohon maaf Pak. Mohon maaf Pak. Gambolnya Mbak. Sekali lagi ya. Ini apa? Gambolnya Mas. Gambolnya Mas. Gambolnya Mas. Mas. Bumerang ini Mas. Oh Bumerang. Mas kirain foto. Iya. Mana? Mas. Ayang. Enggak. Enggak. Sekali lagi maaf ya. Maaf sobatan saya ya. Sekali lagi. One take more. Jadi Bumerang. Hmm. Namanya belum siap. Oh udah, belum siap. Udah ah. Sekali dong foto. Oh, foto lagi sekali boleh. Anda suka julid ya, Mas Dian? Aku mah paling alergi kalo disebut emas. Maaf ya, nama panggung aku tuh neneng Dian. Ngapain aku punya neneng? Iya emas, aduh. Gw liat kan wanita berkumis? Gw liat kan wanita berkumis? Ayo, ayo, ayo. Sekali lagi ya, Pak. Ayo, beneran. Kayak laki, Mbak. Kayak laki. Oke, terimakasih. Oke ya, terimakasih udah mampir ya ke kontesnya, Kak Anggi. Oke guys, thank you so much. Udah ngikutin kita dari awal sampe akhir. Sama Koki juga. Terima kasih. Makasih udah diundang. Thank you so much. Dan nanti bakalan ada obrolan menarik lagi ya, bersama Celebgram dan lain-lain. Wow, namanya Celebgram ya. Iya dong. Seru banget. Jadi, ya. Eh jangan lupa juga ya, di nonton juga channelnya Putih Abunya Ars. Bersama saya Neng Dian, kita bakal ngulas tentang e-school sekolahan Putih Abunya Ars. Oke, thank you so much. Udah ngikutin kita dari awal sampe akhir. Terimakasih juga untuk Bapak. Oke, terimakasih banyak. Sudah diundang. Terimakasih untuk kameramen semua. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Jangan lupa nonton terus Jurnal Ars, karena nanti bakalan ngundang yang seru-seru banget nih. Banyak tambah yang lain. Telegram dan lain-lain. Pastinya seru banget. Mbak, gimana Mbak? Jangan lupa juga buat tempat Arnes yang di rumah, tonton juga ya channelnya aku. Eh bukan Ars ya. Tapi itu Putih Abunya Bersama Ars. Kita bakal ngulas tentang sepuluhan e-school di sekolah-sekolah. Jadi bersama saya Neng Dian. Dan saya Angki, pamit undur diri. Bye. Bye. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih. Terima kasih.